Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya di Ayo Jalan-Jalan. Kali ini saya lagi ada di daerah puncak Bogor. Nih, cuacanya grimis nih. Nah, di sini ada tempat wisatanya baru, yang baru buka. Namanya adalah Nichols River Park. Di tempat ini kita bisa keliling dunia dalam satu hari. Di sini juga ada mini zoo. Di sini juga ada berbagai wahana untuk anak-anak. Nah, terus di sini juga ada Nichols Castle. Nichols Castle itu gede benar. Penasaran kan tempat wisata yang baru di puncak Bogor ini? Nah, teman-teman tonton sampai habis ya. Nichols River Park ini berada di Jalan Raya Puncak No. 57, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor. Kalau dari arah Bogor, lokasinya kira-kira 500 meter sebelum Cimori Land. Nichols River Park ini baru soft opening pada tanggal 16 Desember 2022. Jadi selama tiga hari berturut-turut, yaitu tanggal 16 sampai tanggal 19, pengelola membebaskan biaya tiket masuk untuk 300 orang perharinya. Pada saat saya tiba di lokasi, lobby-nya itu sudah penuh dengan pengunjung. Kemudian saya langsung menuju ke area tiketing. Di situ juga sudah antri. Nah, akhirnya saya mendapatkan tiket. Kemudian saya ikut antri juga nih buat masuk ke dalam. Untuk normalnya, tiket masuk ke Nichols River Park ini adalah Rp30.000 untuk hari biasa dan Rp40.000 untuk weekend. Sementara untuk memasuki Nichols Castle itu tambah lagi Rp30.000 pada saat weekday dan Rp40.000 pada saat weekend. Ada juga nih tiket terusan, yaitu Rp55.000 untuk weekday dan Rp75.000 untuk weekend. Nah, akhirnya saya masuk juga deh. Nah, perjalanan ini dimulai pada saat kita memasuki lorong. Ruangan pertama yang kita temui adalah Deep Sea. Sesuai dengan namanya, Deep Sea ini berisi kehidupan di dalam laut. Di situ ada harta karun. Di situ ada jari-jari gurita yang menembus kapal. Di bagian atas itu, ada tiga ekor ikan paus besar-besar. Nah, terus ada juga berbagai jenis ikan marlin. Kemudian, saya berjalan menuju ke ruangan berikutnya. Di situ ada kerang raksasa yang dijadikan sebagai spot foto para pengunjung. Kemudian, ruangan berikutnya adalah berbagai tumbuhan jamur. Lorong dari jamur ini lumayan panjang. Di area ini, banyak sekali spot foto. Kemudian, ruangan berikutnya adalah dari negara China. Di sini, interiornya benar-benar seperti negara asalnya. Desainnya keren. Dan kita benar-benar merasa seperti di China. Kemudian, ruangan berikutnya masih dari negara China, yaitu deretan bambu-bambu. Di sini juga banyak pengunjungnya foto-foto. Setelah negara China, ruangan berikutnya adalah negara Korea. Desain interiornya juga benar-benar dibuat seperti di Korea. Semua bahasa menggunakan bahasa Korea. Dan di situ banyak sekali ditempeli foto-foto artis K-pop. Bahkan zebra cross ala-ala Korea juga ada. Selain suasana modern dari negeri Korea, juga ada suasana tradisionalnya loh. Area berikutnya adalah Santorini. Di sini suasananya benar-benar mirip Santorini. Walaupun saya belum pernah ke sana. Ada tembok yang ditempeli stiker 3 dimensi. Di area Santorini ini, juga ada beberapa patung tokoh kartun. Salah satunya seperti Sean the Ship. Nah, tokoh-tokoh yang lainnya, saya kurang mengerti ini namanya. Setelah area Santorini selesai, akhirnya saya memasuki ke Nikos Mini Zoo. Hewan pertama yang saya lihat adalah Ayam Brahma. Asalnya dari Amerika. Kebetulan di sini sedang grimis. Dan ayamnya pada basah. Dan juga saya lihat ada beberapa yang sedang berteduh. Hewan kedua yang ada di sini adalah kelinci. Tapi saya cari-cari, kelinci-nya kok nggak ada ya? Mungkin kelinci-nya belum datang. Maklum, hari ini kan hari pertama pembukaan. Kemudian taman yang kedua adalah Rusatutul. Asalnya dari Butan dan Sri Lanka. Rusatutul ini belum ada juga. Atau mungkin di dalam kandang ya. Hewan berikutnya adalah Mandarin Duck. Nah, di sini saya lihat ada dua jenis bebek. Kemudian di sini ada juga burung-burung eksotik. Seperti Kakatua Raja. Burung Makau yang asalnya dari Amerika Latin. Kemudian ada burung hantu. Burung Nuri. Dan di atas itu ada musang dan iguana. Di sini kita boleh kok berfoto dengan burung-burung tersebut. Kandang berikutnya adalah kambing Ceko. Sesuai dengan namanya, asalnya dari Ceko Slovakia. Mirip seperti kambing lokal, tapi badannya kecil-kecil. Dan warna bulu di sekitar muka sangat khas. Ada bulu warna putih di atas matanya. Kemudian kandang berikutnya adalah kandang burung parkit. Di sini mereka dimasukkan ke ruangan yang sekelilingnya itu kaca, tapi atasnya terbuka. Sebenarnya kita bisa masuk ke dalam, tapi pada saat ini pintunya lagi digembok. Kemudian kandang berikutnya adalah Domba Merino, asalnya dari Eropa. Ini sepertinya domba-dombanya itu masih muda, karena belum ada tanduknya. Kemudian kandang berikutnya adalah Giant Rabbit. Loh kok adanya cuma wortel raksasa? Kelincinya belum ada. Nah, setelah area mini zoo selesai, berikutnya ada tempat semacam area istirahat. Dan di sini juga ada toilet. Di sekitar area istirahat ini juga disediakan banyak spot foto. Kemudian saya jalan terus. Akhirnya tiba di sebuah kali. Di seberang kali itu ada Nichols Castle. Castle-nya gede banget nih. Pintu masuknya dihiasi dengan berbagai patung-patung penjaga istana. Pada saat di dalam, yang saya temui pertama-tama adalah kantin. Kemudian saya jalan lagi terus ke dalam. Di sini ada ruangan namanya Nukleus. Ruangannya masih kosong. Cuma ada beberapa meja. Dan juga ada beberapa bangku yang masih dibungkus karton. Kemudian di sini juga ada wastafel. Nah, fix. Berarti tempat ini adalah tempat untuk makan-makan. Kemudian ruangan berikutnya adalah The Shrine. Dalamnya itu seperti rumah terbalik. Untuk foto-foto di sini, dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Kemudian ruangan berikutnya, Under Hills House 1. Tapi ruangannya masih kosong nih. Kemudian saya jalan terus ke dalam. Di situ ada kereta ala-ala Harry Potter begitu. Seluruh area yang ada di dalam istana ini, benar-benar bagus buat foto-foto. Sangat instagramable. Nah, ini adalah bangunan utama dari istana. Namanya adalah Dragonborn Castle. Untuk memasuki istana ini, pengunjung dikenakan biaya Rp30.000 per orang. Interior di dalamnya didesain menyerupai istana. Kemudian saya lanjut jalan menuju ke samping istana. Di situ ada patung naga. Di area ini juga ada kereta. Biaya untuk naik kereta ini adalah Rp20.000 per orang. Dan kereta ini berjalan hanya mengelilingi istana Nikos Castle saja. Nah, pada hari pembukaan ini, saya lihat kereta ini belum beroperasi. Setelah puas jalan-jalan di Nikos Castle, akhirnya saya keluar lagi menuju ke area berikutnya. Di sini ada area wahana permainan anak-anak. Ada juga berbagai spot foto. Seperti patung burung dan kelinci, balon udara, dan balon. Kemudian area terakhir adalah negara Jepang. Areanya cukup luas. Desainnya benar-benar suasananya seperti di Jepang. Baik dalam suasana semi maupun suasana winter. Area di Jepang ini, banyak sekali spot fotonya, dan benar-benar instagramable. Ini adalah area favorit saya di Nikos Rivers Park. Di sini juga ada monyet-ponyet khas Jepang. Namanya adalah Japanese Makakus, atau The Snow Monkeys. Monyet ini hanya ditemui di 3 dari 4 pulau yang ada di Jepang. Yaitu pulau Honshu, pulau Shikoku, dan pulau Kyushu. Area Jepang ini adalah area terakhir dari Nikos Rivers Park. Walaupun ada beberapa tempat yang belum beroperasi secara normal, namun saya benar-benar puas jalan-jalan di sini. Tempatnya benar-benar keren. Sekian dulu ya teman-teman, video saya kali ini dari Ayo Jalan-Jalan. Jalan-jalan di tempat wisata yang baru, yang ada di Puncak Bogor. Namanya adalah Nikos Rivers Park. Semoga bermanfaat, bisa menjadi wawasan buat teman-teman yang mau jalan-jalan di sekitaran Puncak dan Bogor. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!